Aktor Haris Friza mengaku ketakutan saat dipanggil sayang oleh Fuji. Haris Friza mengaku khawatir mendapatkan komentar miring dari netizen. Sejak putus dengan Tarik Halilintar, kisah asmara Fuji memang kerap menjadi perbicangan hangat publik. Bahkan ia kerap dijodohkan netizen dengan sejumlah pria, seperti El Rumi, Asnawi Mangkualam, Gonzalo Al-Ghazali, hingga Alam Ganjar. Kendati begitu, Fuji tepergok memanggil Haris Friza dengan sebutan sayang. Hal itu terkam di dalam TikTok kakak Fuji, Franz Faisal. Awalnya, Haris Friza berterima kasih karena sudah diajak makan bareng Fuji dan kedua kakaknya, Franz dan Fadli Faisal, makasih yaudah ngajak gue makan, kata Haris Friza dalam akun TikTok Franz Faisal, Senin, 22 Januari 2024. Fuji pun lantas memberikan reaksi tak terduga. Sebab, mantan kekasih Tarik Halilintar ini tiba-tiba memanggilannya dengan sebutan sayang, iya sayang, jawab Fuji. Mendengar ucapan temannya itu, Haris Friza pun syok. Namun Fuji masih tetap memanggil sahabat Rizky Bilar itu dengan panggilan sayang. Ia bahkan meminta Haris untuk mencicipi makanan. Sayang, kamu cobain dulu, goda Fuji. Melihat tingkah itu, Haris Friza langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Pasalnya, ia takut akan menjadi sasaran hujatan netizen. Nanti gue diserang sama netizen, kata Haris Friza lalu tertawa. Namun rupanya, godaan untuk Haris Friza tak berhenti sampai di sana. Pasalnya Fuji kembali melakukan hal yang sama saat ditanya soal orang tersayangnya. Yang mana sayang kamu? Tanya teman Fuji. Yang baju hitam, tutur Fuji dengan gemas mengarah pada Haris Friza. Haris yang awalnya sedang makan pun terlihat menghentikan aktivitasnya lalu menatap Fuji. Sementara mantan kekasih Tarik Halilintar hanya tertawa-tawa. Sayangnya, tak lama postingan TikTok tersebut sudah lenyap karena dihapus oleh Frans Faisal. Haris Friza sebut Rizky Bilar banyak berubah setelah kasus KDRT. Haris Friza menyebut sang sahabat, Rizky Bilar banyak berubah setelah kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Pernyataan Haris Friza tersebut diketahui dari unggahan video kanal YouTube Seleb Oncam News. Haris Friza mengatakan dirinya dengan Rizky Bilar saling memberikan support dalam kondisi apapun, kita saling support yang namanya sahabat kan harus saling support dalam keadaan apapun, ungkap Haris Friza, Jumat, 2 Desember 2022. Dia sebenarnya dari dulu udah berubah, habis kejadian itu kita jadi sering ngobrolkan, dia banyak berubah juga sekarang. Mungkin dari kejadian kemarin, banyak orang yang bilang segala macem dan lebih mengintropeksi diri, tambahnya. Haris merasakan ada perubahan dari perilaku Rizky Bilar. Selain itu, Haris juga menyukai cara berpikir Rizky Bilar yang sekarang ini. Keaku perubahannya sesudah kejadian, KDRT, mungkin bisa lebih luas, Aku suka pemikiran dia sekarang sih, ujar Haris. Saat Rizky Bilar terjerat kasus KDRT, Haris mengaku sangat kaget. Awalnya iya, kaget, tapi habis itu langsung ketemu, Beber Haris. Lebih lanjut, saat disinggung awak media soal curhatan Rizky Bilar sahabatnya itu, Haris tetap memberikan semangat. Rizky Bilar sempat curhat soal orang-orang yang terus berkomentar miring tentangnya. Ya kemarin sempat ngopmong sih kayak, gue gimana ya banyak sekarang orang yang ini gitu. Ya aku selalu bilang ke dia semangat aja, orang mau bilang apa kan kita gak tau orang mau bilang apa. Sebenernya kan kejadian sebenernya orang juga gak ada yang tahu, gitu, jelas Haris. Diketahui sebelumnya, Rizky Bilar sempat terjerat kasus KDRT yang dilakukan kepada Lesti Kejora. Rizky Bilar pun terjerat hukum dan diancam 5 tahun kurungan penjara. Perilaku Rizky Bilar tersebut banyak warganet yang memberikan komentar miring tentangnya. Rizky Bilar pun juga diboykot oleh stasiun televisi dan radio. Tak lama, Lesti Kejora memilih berdamai dengan Rizky Bilar dan memperbaiki rumah tangganya. Kejadian tersebut membuat Rizky Bilar banyak berubah.